Baik, hari ini kita kuliah materi pekan kelima Jadi yang CNN, convolutional neural network Jadi computer vision dengan CNN Silahkan dibuka Google Collapse-nya Jadi kalian bisa pakai browser favorit kalian Dan tinggal tulis collab aja Collab.research.google.com Terus kita bikin notebook baru Oke, jadi sekarang di materi pekan kelima CNN Jadi kita akan mengimplementasikan konsep computer vision Image classification dengan convolutional neural network Yang teoretikalnya sudah kita bahas Jadi kita sekarang tinggal implementasi saja Jadi pertama kita harus dapetin datanya dulu Jadi kita dapetin data image dulu Untuk proses bikin modelnya Dan juga nanti untuk evaluasinya Image ini bisa kita download Download dari sumbernya langsung Dari repository mana Atau dari website mana Kita taruh di lokal Atau kita taruh di Google Drive Terus nanti kita ambil di situ Kita read ya Read datanya dari situ Atau bisa juga langsung ya Langsung kita download di sininya Jadi import zip file Jadi ini adalah library untuk import data-data Dalam bentuk .zip Jadi yang pertama kita harus download datanya dulu Kita akan coba download datanya Saya mau cek dulu nih Ini tampilan bagaimana Share screen saya jelas Suara saya jelas Jelas Pak Oke good Jadi kita akan download data ya Download data Kebetulan disini kan bentuknya dalam bentuk zip file ya Zip file Saya akan copy past linknya di chat ya Jadi kalian bisa lihat Jadi image classification itu bisa dipakai di banyak hal ya Oke misalkan Kalau kita mau bikin image atau face recognition ya Misalkan kita udah kuliah tatap muka Terus kita mau lembar kehadiran ya Presensi Cuma nggak perlu nulis-nulis Nanti pakai wajah aja Jadi misalkan disini ada Ada berapa mahasiswa ya Misalkan ada Ada 10 mahasiswa ya Misalkan Alfiansah Al-Khawarizmi Asegaf Habil Dan segala macam Masing-masing itu punya Katakanlah 20 image ya Image fotonya Orientasi yang berbeda Mungkin ada dari depan, dari samping, dari atas, dari bawah Dan segala macam Nah kita coba mentren model kita Dengan data-data image tersebut ya Kan udah ada labelnya Nah sehingga Kalau nanti itu kita deploy Terus kita kasih webcam di ruangan kelas atau di lab Tinggal scan wajah aja gitu Jadi ketahuan Siapa yang masuk Nah itu salah satu implementasi dari Image classification Jadi bisa buat Absensi ya Atau presensi Pencatatan presensi Untuk masuk Masuk ke lab Masuk ke kelas Dan segala macam Oke Jadi untuk dapetin Datanya kita pakai Bisa pakai Double Uget ya Jadi ambil data dari situ Terus masukin Link ke data setnya Link ke data setnya itu sudah saya Kopikan ya Di chat Nah ini adalah link ke Data setnya Nah nanti dia akan Ini kan kalau kalian klik yang Tanda file seperti ini Ya ini kan masih kosong kan Masih sampel data aja gitu Nah kalau kita execute ini Dia akan download Download datanya Itu totalnya ada 62 Oops sorry 104 ya 104 Mega Nah disini ada nih Pisa Underscore stick dot zip Nah itu Jadi download data itu Seperti itu Dan kita kan gak pengen dalam bentuk zip file aja kan Jadi tentunya kita harus unzip juga Kalau datanya dalam bentuk zip file Kita bikin Variablenya dulu ya Kita pakai yang Sudah ada Jadi zip file dot Dia ada fungsi namanya zip file disini Jadi ini kan nama Nama librarynya ya Zip file terus nama Nama fungsi yang ada disitu Terus kita Kasih Nama filenya ini Pisa underscore stick Dot zip Pisa underscore stick dot zip Nah nanti kita akan lihat bahwa ini adalah Sebuah file yang isinya adalah gambar pisa dan stick Jadi kita coba membuat model Yang nanti model itu bisa membedakan Ya inputnya adalah sebuah image Makanan Dia membedakan apakah ini pizza atau stick Oke Terus ini adalah Read Kita hanya read aja Zip reference Terus kita extract ya Extract all Extract Extract all Terus setelah itu jangan lupa untuk kita close ya Oke let's try Sepertinya tidak ada masalah Dan kita lihat disini Sekarang Kita sudah punya File dot zipnya Ya masih ada disini kan Oh ya karena saya lakukan berulang kali Dia jadi download berulang kali Dan Ini file zip yang kedua ya Oke gak masalah Terus ini sudah kita unzip ya Sudah unzip jadinya pizza underscore stick Jadinya Dan dia ada trend dan test data Ya jadi di trend data itu ada dua folder Pizza dan stick Dan di masing-masing ini ada Ada image ya Kita bisa lihat image-nya seperti apa Jadi ini contoh yang pizza gitu ya Ini contoh yang pizza Oke nice Stick Ini contoh yang stick Jadi kira-kira seperti itu Datanya ya Jadi kita sudah download datanya Dan kita sudah ekstrak Oke sampai sini ada pertanyaan enggak Jadi nanti mungkin ada banyak data seperti ini ya Jadi misalkan datanya adalah data Handwriting digit recognition gitu ya Atau misalkan digit recognition aja Jadi nanti ada angka 0, 1, 2, 3, sampai 9 Atau ada data wajah gitu kan Atau ada data fashion Data fashion Kalau ini kan data food ya Pizza and stick Ada data fashion Jadi nanti ada berbagai macam model pakaian Terus nanti ada labelnya Apakah dia t-shirt Apakah dia jeans Apakah dia sepatu dan sebagainya gitu Jadi datanya bisa macam-macam Oke sampai sini dulu Untuk mendapatkan data Apakah ada pertanyaan? Udah ada Pak Oke Great Jadi kita sudah bisa dapetin datanya ya Sekarang kalau coba kita mau lihat ya Kalau tadi kan kita akses dengan klik di sini ya Kan kadang-kadang kita bermain dengan sistem yang lain ya Dengan unix atau yang lainnya Jadi kalau misalkan kita mau lihat ya Di pizza stick itu ada apa aja sih folder tadi kan Oh dia ada dua ini loh Ada dua folder Folder test dan folder trend Dan kita bisa list lagi gitu Kalau pizza stick Di folder trend itu ada apa sih? Oh ada pizza dan ada stick Terus kita bisa lebih dalam lagi misalkan Di folder pizza itu ada apa sih? Oh ada list ini tadi ya Ada list dari image Ada list dari nama image .jpg Oke Nah terus kalau misalkan kita mau tahu ya Sebenarnya ada berapa sih Jumlah image di folder ini Jadi kita bisa pakai OS ya library OS Oke OS dot list dir Ini saya copy past ya Jadi pizza stick Jadi ini membuat ke dalam sebuah faktor ya Faktor yang isinya adalah nama-nama image Atau nama-nama file Atau folder yang ada di directory ini Kalau misalkan kita mau tahu ada berapa jumlahnya Kan berarti tinggal learn aja gitu Untuk tahu panjang faktor kan Jadi learnnya ini Oh ada 750 Ada 750 ya Ada 750 image Pada folder trend kelas pizza Jadi kita bisa misalkan number dari trend data yang kelasnya adalah pizza Kita bisa taruh di sini Dan kita juga bisa lihat di semuanya ya Jadi kita bisa lihat di semuanya Jadi kita mau tahu jumlah file pada stick Jadi ini kita tinggal ganti aja menjadi stick tadi ya Terus pada tes data juga demikian Ini pizza, ini stick Jadi ini adalah tes data Ini adalah tes data, ini pizza, ini stick Oke jadi kita udah punya jumlah numbernya ya Bener nggak saya ngerename-nya nih Ini untuk trend data, pizza, stick Ini untuk tes data, pizza, dan stick Oke Sepertinya tidak ada masalah Dan berarti kan sekarang kita tinggal mau nge-print ya Tinggal di-print aja kan Jadi misalkan saya mau tahu jumlahnya ya Number of images Atau number of file Number of sample Number of sample in trend Trend data Misalkan pizza kelas Ini saya highlight ya Jadi ini adalah pizza Terus ini trend Jadi kita mau tahu nih Di trend data Yang pizza itu ada berapa Di sini kan nama foldernya adalah Nama variable Ini tinggal ditambah image aja Jadi number of samples In trend data pizza kelas Ini ada 750 image Oke Atau ini Ini saya buat di atas aja deh Ini itu sama semua ya Jadi kalau saya buat print Number of samples Number of samples Number of samples Trend data pizza kelas 750 image Oke Trend data Terus sekarang ada di stick ya Jadi ini ada Trend sudah benar Terus stick Oke dia sama ya Sama-sama ada 750 Nah sekarang Coba kita lihat yang di testing data ya Jadi ini yang di test data Sekarang bedanya ini kita set test data Ini kita set test data Oke Jadi di trend data Baik itu pizza dan steak Sama-sama 750 Ya di trend data Di test data Baik pizza atau steak Steak sama-sama 250 Jadi gitu Cara Cara kita untuk Melihat Tadi ini kan untuk Dapetin datanya Ini untuk melihat Folder atau file apa aja Yang ada di situ Terus ini kalau untuk Kita mau tahu Berapa sih jumlah Samplesnya ya Jumlah observasi Pada setiap folder Oke Ada pertanyaan Sampai di sini Pak Oh itu beda ya Pak Beda apanya 250 Di saya 750 semua Di kamu 250 semua Nggak 250 semua Berapa 750 Oh 750 semua Yang ini udah kamu ganti Belum jadi Jadi tes Udah Pak Terus yang ini Udah diganti Belum jadi tes Belum ya Jadi dia masih nge-refer ke Trend folder ya Iya Pak Ada pertanyaan lain Ya jadi Trendingnya dengan Totalnya berarti 1500 Images ya Itu di trend Dengan demikian Terus nanti kita akan Coba untuk Mengevaluasi dengan 500 image Oke Nah sekarang Kita coba Masuk ke Visualisasi data Visualize data Oke jadi Ini tadi yang Get data Kalian bisa Screenshot aja Kalau mau Nggak pasalah Nanti ada Videonya juga Terus Ini yang Sel penting Keduanya Oke jadi Kita sudah Dapat datanya Dan kita Sudah tahu Kelasnya Kita juga Sudah tahu Berapa jumlah Observasinya Yang ada di situ Excellent Sekarang coba Kita mau Visualisasiin Coba kita Mau visualisasiin Datanya Kalau tadi kan Saya klik Satu-satu Oke Trend data File Sekian Gitu kan Saya klik Satu-satu Nah kita juga Juga bisa Plot ini Import Kita pakai Matplotlib Dot Pipe plot SPLT Ini standarnya Kemudian Karena kita Mau plot Image Jadi kita Pakai yang Image Kita bikin Alias Matplot Image Nah terus Kita mau Buat secara Random Jadi kita Mau Begitu kita Manggil Fungsinya Dia bisa Nampilin Image Secara Random Oke Nah ini Kita bikin Helper Function Kalau di Pekan lalu Kita bikin Helper Function Untuk Memvisualisasikan Decision Banderi Nah kalau Sekarang Kita coba Visualisasikan Random Image Jadi Misalkan View Random Image Oke Nah tadi kan Kita harus Pilih ya Maksudnya kita mau Memvisualisasikan Yang trend data Atau test data Terus kita mau Visualisasikan Yang kelas Pizza Atau kelas Stick Oke Jadi Kita harus Masukkan dulu Direktorinya Apakah dia Trend atau Test Kita juga Masukkan Kelasnya Apakah dia Pizza atau Stick Oke Berarti ini Tinggal Digabung Digabung Aja kan Misalkan Target Folder Yaitu Gabungan Dari Dia itu Training Atau testing Target Direktorinya Sama Target Kelasnya Jadi ini Kita sambung Aja Target Dir Plus Target Kelas Jadi kita Masukkan Direktorinya Kelasnya Terus kita Gabungkan Oke Jadi itu Dia ngambil Di situ Terus Kita ambil Random image Di folder itu Jadi kita Cek Random sample OS List dir Sama Kayak tadi List dari Direktorinya Cuma ini Nanti kita Random Dari Target Folder Ini Target Folder Kita mau Visualisasikan Berapa Kita ambil Satu Aja Misalkan Di training Data Ada 750 Jadi kita Ambil Satu Aja Secara Random Dari 750 Itu Oke Kita sudah Dapet Random Image Kita Sekarang Mau plot Jadi kita Read Kita Read Kemudian Kita kasih Target Foldernya Kita Tambahkan Dengan Slash Kemudian Kita tambahkan Dengan Nama Image Yang Didapat Dari Random Tadi I think It's Done Kita Sudah Punya Image Sekarang Tinggal Kita Plot Aja Kita Kasih Title Itu Nama Kelas Target Class Terus Kita Nggak Butuh Aksis Eksinya Kita Nggak Perlu Jadi Kita Set Off Nah Terus Menarik Juga Supaya Kita Tahu Shapenya Jadi Ukurannya Dimensinya Saya Mau Cek Dimensi Dari Image Yang Sedang Kita Plot Ini Akan Mengalihkan Image Jadi Sekali Lagi Ini Sama Seperti Yang Kita Lakukan Jadi Kita Ambil Masuk Kedalam Folder Terus Kita Pilih Mau Training Apa Testing Terus Kita Pilih Kelasnya Mau Pizza Ata Stick Ini Juga Sama Jadi Direktory Mau Yang Mana Train Ata Test Kelasnya Mau Yang Mana Pizza Ata Stick Terus Kalau Udah Milih Misalkan Train Yang Pizza Kita Ambil Salah Satu Dari Sini Ini Kita Random Aja Ambil Kita Random Jadi Kita Sudah Ada Helper Function Sekarang Kita Coba Jadi Misalkan Kita Mengambil Sebuah Image Kita Panggil View Random Image Nah Sekarang Kita Mau Yang Mana Target Kita Mau Training Atau Testing Pizza Stick Misalkan Kita Mau Lihat Trend Data Trend Data Terus Kita Mau Lihat Pizza Oke Yap Oh ini Saya Ada Kesalahan Ini Harusnya Print Oke Ini Adalah Contoh Dari Pizza Dan Kita Bisa Lihat Dimensinya 384 512 Saya Running Ulang Saya Bisa Dapetin Pizza Yang Lainnya Dari Training Data Dimensinya Sama 384 512 Nah Ini Dimensinya Beda 512 512 Jadi Pada Trend Data Kelas Pizza Itu Shapenya Itu Beda Beda Coba Kita Lihat Yang Stick Nah Ini Stick 384 512 Oke Dia Sepertinya Beda Beda Juga Ini 512 Ukurannya Bisa Beda Juga Jadi Kalian Bisa Bermain Disini Tinggal Kasih Dia Mau Training Atau Testing Disini Kita Bisa Lihat Tes Data Juga Cuma Idealnya Tes Data Tidak Kita Sentuh Itu Hanya Untuk Validasi Jadi Ini Tes Data Yang Di Stick Oke Terus Kalau Kita Mau Lihat Pisa Pisa Yang Ada Di Tes Data Oke Jadi Kita Sekarang Udah Ada Gambaran Bahwa Sebelumnya Kita Tahu Jumlahnya 1500 Di Training 500 Di Testing Dengan Distribusi Data Yang Rata 50% Nah Sekarang Kita Sudah Tahu Juga Bahwa Image Itu Adalah Punya Tiga Channel Dia Jadi Dia Color Image Berwarna Ada Jadi Ada Ada Tiga Channel Disini Red Green Blue Artinya Kan Kalau Misalkan Ini Nanti Kita Lihat Image Berarti Nanti Dia Harusnya Seperti Ini Dia Ada Tiga Channel Ada Tiga Jadi Yang Kesini Itu Ada 512 Yang Kesini Juga Ada 512 Kan Dan Dia Berwarna Berarti Dia Ada Ada Tiga Channel Sini Ini Yang Red Green Sama Blue Tadi Ada Yang Dimensinya Beda Juga Ada Yang 384 384 512 3 Oke Yap Saya Akan Stop Disini Dulu Untuk Cara Memvisualisasikan Datanya Jadi Kita Sudah Ada Informasi Bahwa Datanya Berwarna Dia Punya Tiga Channel Dan Shapenya Itu Berbeda Ada Yang Kotak 512 512 Ada Yang Agak Gak Square Jadi Width Ama Height Itu Beda Oke Sampai Sini Apakah Ada Pertanyaan Berarti Kita Tinggal Pre-process Data Dan Kita Modeling Oke Apakah Ada Pertanyaan All Good Excellent Excellent Baik Baik Kalau tidak ada pertanyaan Kita akan Lanjutkan Jadi Jadi Kita Sudah Dapat Imagenya Seperti Ini Kalau Misalkan Kita Mau Lihat Dalam Array Atau Dalam Tensor Itu Seperti Apa Nilainya Ini Nilainya Adalah Matrix Matrix Seperti Ini Tadi Jadi Ada Ada Tiga Channel Terus Masing-masing Channel Itu 512 Kali 512 Kalau 500 Kali 500 Berapa 25 0 4 250 1 Channel Itu Ada 250 Dikali 3 750 Jadi Satu Image Ini Punya 750 Ribu Angka Untuk Bisa Dapetin Satu Image Ini Jadi Bentuknya Seperti Ini Dan Kita Lihat Disini Ada Angkanya Itu Biasa Jadi Dia Dari 0 Sampai 255 Dari 0 Sampai 255 Nah Makanya Nanti Kita Perlu Pre-processing Pre-processing Itu Maksudnya Image 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 Ada 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 Sekarang Itu Angkanya Dari 0 Sampai 255 Nah Ini Tidak Bagus Kalau Dalam Neural Network Deep Learning Karena Dia Lebih Suka Range Itu Tidak Terlalu Besar Misalkan Dari 0 Sampai 1 Atau Dari Minus 1 Sampai 1 Nah Jadi Nanti Nanti Ada Proses Yang Biasanya Disebut Sebagai Scaling Scaling Atau Biasa Biasa Disebut Sebagai Normalization Maksudnya Apa? Maksudnya Nanti Skalanya Akan Diubah Skalanya Diubah Misalkan Dari 0 Ke 1 Jadi Yang Minimum Nanti Dia Akan Jadi 0 Yang Maksimum Nanti Dia Akan Jadi 1 Nah Angka-angka Di antara Ini Akan Berada Antara 0 Dan 1 Jadi Kita Sudah Ada Gambaran Untuk Pre-processing Jadi Kita Akan Scale Atau Normalization Dan Kita Juga Harus Tadi Shapenya Itu Harus Disamakan Karena Ada Yang 5 12 Kali 5 12 Ada Yang 3 8 4 Kali 5 12 Walaupun Channelnya Sama Semua Ada 3 Jadi Itu Adalah Data Mentahnya Data Mentahnya Dari Image Kalau Ini Adalah Visualisasinya All Good Nah Tadi Kita Ada Shape Ini Jadi Ini Ukuran Dari Wid Lebarnya Ini Hate Tingginya Dan Ini Adalah Channel Color Channel Jadi Ada Berapa Channel Disitu Jadi Red Green Blue Merah Hijau Biru Nah Misalkan Kita Tadi Kita Mau Scaling Berarti Nanti Image Ini Akan Kita Bagi 255 255 Nah Ini Akan Menjadikan Dia Nilainya Antara 0 Dan 1 Tadi Antara 0 Sampai 255 Berarti Kalau Dibagi 255 Semua Berarti Dia Sekarang Antara 0 Dan 1 Nah Ini Yang Disebut Sebagai Feature Scaling Atau Feature Normalization Yap Jadi Itu Yang Akan Kita Lakukan Sebelum Kita Modeling Kita Lakukan Data Preparation Dulu Jadi Ini Saya Sehat Biar Nggak Usah Terlalu Banyak Sekarang Kita Akan Masuk Ke Data Preparation Atau Biasa Disebut Sebagai Data Preprocessing Data Preprocessing Oke Jadi Kita Akan Mulai Pakai Tensorflow Sekarang Import Tensorflow STF Tensorflow Dot Keras Kita Mau Ambil Preprocessing Preprocessing Image Nah Ini Enaknya Jadi Library Sudah Ada Kita Tinggal Pakai Aja Ini Kita Pakai Image Data Generator Preprocessing Oke Jadi Nanti Kita Akan Membuat Data 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 Tadi Tadi Scaling Shapenya Kita Samakan Terus Nanti Satu Batch Itu Kita Tentukan Jadi Sekali Belajar Itu Dia Belajar Dari Berapa Data Kan Kalau Langsung Belajar Dari Semua Data 750 Itu Kebanyakan Nanti Prosesnya Lama Jadi Batch Itu Kita Tentukan Nah Itu Nanti Kita Akan Pake Random Untuk Memilih Batch Jadi Kita Harus Set Seed Supaya Hasilnya Reproducible Misalkan 2022 Oke Nah Terus Tadi Kita Mau Scaling Scaling Atau Normalization Jadi Nanti Kita Bikin Trend Data Generation Ini Kita Pake Image Data Generator Terus Ini Kita Scaling 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 Itu Kita Bagi 255 1 Per 255 Itu Untuk Yang Trend Dan Yang Tes Juga Demikian Jadi Misalkan Ini Kita Pake Validation Data Image Data Generation Oke Sama Jadi Baik Training Ataupun Testing Sama-sama Kita Bagi Dengan 255 Supaya Tadi Hasilnya Antara 0 Dan 1 Mereka Berada Pada Skala Yang Sama Oke Terus Sekarang Kita Ambil Direktoris Direktoris Untuk Trend And Test Jadi Kita Ada Trending Directory Itu Tadi Foldernya Adalah Bizastic Sama Train Terus Kalau Test 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 Tadi Test Yup I think It's Good All Good Nah Sekarang Kita Akan Merubah Dia Menjadi Batch Tadi Jadi Kita Import Data From Direktoris Jadi Kita Ambil Data Dari Direktorinya Kemudian Kita Ubah Jadi Beberapa Batch Jadi Saya Ambil Yang Trend Data Dulu Tadi Kan Kita Pakai Trend Data Gain Ini Trend Data Gain Terus Dia Itu Flow From Directory Trend Data Gain Flow From Directory Nah Ini Masuknya Dari Trend Directory Tadi Nah Sekarang Apa Aja Yang Mau Kita Set Ya Oke Apa Saja Yang Mau Kita Set Hal Pertama Yang Mau Kita Set Adalah Jumlah Batch Jadi Sekali Belajar Itu Dia Melihat 32 Data Jadi Tidak Langsung Semua 750 Data Per 32 Data 32 32 32 32 32 32 Sampai 700 Nah Itu Adalah Nanti Satu Ipoh Tetap 750 Atau 1500 Kalau Trend Semuanya Tapi Sekali Ngelihat Itu Dia Ngelihat 32 Data Nah Terus Tadi Yang Kedua Ukurannya Itu Kan Beda Tadi Jadi Kita Harus Reshape Jadi Size Harus Kita Resize Kita Ganti Misalkan Jadi 224 Ke 224 Oke By the way Ini Settingan Ini Bebas Bed Size Target Size Ini Bebas Jadi Kita Bisa Membuat Arsitektur Kita Sendiri Atau Kita Bisa Mengikuti Bagaimana Orang Lain Membuat Arsitekturnya Nah Yang Saya Lakukan Sekarang Itu Saya Menggunakan Salah Satu Arsitektur Yang Sudah Dibuat Namanya Adalah VGG Jadi Salah Satu Variasi Dari VGG 19 Bentuk Convolusional Neural Network Jadi Itu Salah Satu State Of The Art Jadi Kita Coba Mengimplementasikan Itu Kalau Dalam Dunia Nyata Misalkan Kalian Bekerja Di Industri Yaitu Kerjaannya Coding Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Orang Lain Oleh Para Researcher Tapi Kalau Kalian Masuk Ke Riset Misalkan Skripsi S2 S3 Riset Di Bidang Ini Maka Kalian Bisa Membuat Algoritma Baru Atau Model Baru Yang Lebih Akurat Karena Kita Masih Belajar Sekarang Coba Untuk Implementasikan Jadi Kita Pakai Settingan Yang Sudah Ada Yang Sudah Ada Dari Researcher Sebelumnya Oke Terus Ini Binary Classification Karena Hanya Pizza Dan Stick Oke Dan Again Supaya Sama Ini Kita Samakan Saja Seat 2022 Jadi Kita Sekarang Ada 1500 Image Yang Dari Trend Directory Tadi Terus Kelasnya Ada Dua Oke Dan Kita Copy Pass Aja Untuk Yang Validation Datanya Untuk Testing Datanya Untuk Mengevaluasi Model Misalkan Ini Saya Set Validation Data Berarti Kita Pakai Valid Data Again Terus Nanti Kita Pakai Testing Directory Dan Settingan Semuanya Sama Kita Samakan Bit Size 32 Target Size 224 Kelasnya Binary Dan Sheet Itu Ada 2022 Oke Jadi Sekarang Kita Punya 1500 Image Di Dua Kelas Ini Yang Dari Trend Data Dan Ada 500 Image Dua Kelas Yang Ada Di Validation Data Sepertinya Pre-processing Kita Benar Jadi Tidak Ada Masalah Untuk Pre-processing Oke Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Sebelum Kita Masuk Ke Step Berikutnya Yaitu Modeling Bagaimana Ada Pertanyaan Jadi Sekarang Kita Sudah Selesai Proses Pre-processing Yang Sederhana Sebelum Kita Masuk Modeling Dan Setelah Modeling Ini Kita Done Jadi Kita Sudah Selesai Terus Improvement Dari Modelnya Nanti Saya Akan Buatkan Videonya Jadi Kalian Bisa Lihat Langsung Di Ada Yang Coba Ini Enggak Ada Yang Coba Modeling Bareng Terus gak dapet hasil yang sama atau ada error atau bagaimana sama ya oke good, excellent oke data preprocessing sudah selesai kalau memang tidak ada pertanyaan jadi saya asumsikan gak ada masalah sekarang kita coba modeling nah ini yang yang mulai kita kita coba convolutional neural network CNN ini pasti inget gak kalau modeling itu kan kita ada tiga step tuh apa aja ya stepnya kalau improvement kan yang kemarin misalkan nambahin jumlah layernya, ganti activation function dan sebagainya ada enam kalau modeling ini ada tiga stepnya apa aja satu dua apa aja kemarin ada yang masih inget pertama apa create model create model ya terus compile the model compile the model dan yang terakhir adalah fit fit the model jadi kita akan bikin sama ya sama persis seperti kemarin kita pakai tiny vgg ini namanya jadi yang akan kita buat ini adalah model yang dipropos oleh orang lain yang dia namakan tiny vgg kalau kalian bikin kombinasi model sendiri kalian bebas menamakan apa apapun ya suka-suka kalian karena ini modelnya konfigurasi modelnya dibuat oleh orang lain jadi kita harus respect jadi kita kasih nama apa yang dia buat disitu jadi let's say namanya adalah model one jadi sama kayak kemarin ya tf.keras.models.sequential jadi ini modelnya modelnya sama persis sequential model jadi yang dibikin itu adalah input ke output itu ada dua convolutional layer jadi misalkan ini adalah inputnya ya tiny vgg ini modelnya kayak gini nih jadi ada ada sebuah image image ini kan ada inputnya ya terus nanti kan ada 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 kelasnya kan jadi kalau kalau image atau secara umum dia secara umum kan input terus nanti ada ada modelnya disini nah modelnya ini yang mau kita buat ini ya modelnya nah nanti disini kan ada outputnya itu kan kelas ya outputnya kelas apakah dia adalah pizza atau dia adalah stick nah ini kan yang mau kita mau kita tujukan jadi kita bikin model yang bisa mengklasifikasikan ini sama juga misalkan nanti kalian tertarik bikin proyek ya proyek machine learning ini adalah face recognition gitu ya untuk presensi kehadiran di pembelajaran tatap muka ya inputnya adalah image-image wajah student mahasiswa terus ya ada berapa student disitu kan 10 student masing-masing 20 image ya berarti ada 200 image totalnya nanti begitu kita ada kamera langsung bisa direcognize gitu ya ini wajahnya siapa oke jadi ini yang mau kita tuju ya nah sekarang model ini itu terdiri dari apa aja ya kan dari input dia ada convolutional network terus nanti dia juga ada convolutional network lagi ya terus nanti akan ada max pooling max pooling layer jadi convolution convolution max pooling nah terus nanti juga kayak gitu juga ya convolution terus juga convolution lagi terus dia max pooling ini saya gambar melingkar kayak gini karena gak bisa dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan gitu ya jadi dia bikin seperti ini jadi modelnya itu terdiri dari dua convolutional layer satu max pooling disusul lagi dengan dua convolutional layer satu max pooling nah terus terakhir itu di flatten ya jadi semuanya itu dijadikan satu dimensi nah setelah satu dimensi itu baru di dense dense itu artinya saling berhubungan ya jadi kalau misalkan totalnya ada 500 terus disini densenya kita set ada 100 ya berarti ada 500 kali 100 ya jadi satu ini berhubungan dengan semua yang ada disini ini semua berhubungan dengan yang ada disini jadi seperti neural network biasa itu yang dense yang kita pelajari pekan lalu terus nanti ada outputnya disini nah detail dari convolutional layer detail dari max pooling layer detail dari flat layer dan dense layer itu sudah pernah kita bahas di kuliah sebelumnya jadi nanti kalau kalian pengen refreshment kalian tinggal lihat lagi aja di kuliah sebelumnya bagaimana metode convolution ini oke yang akan kita lakukan sekarang kita akan coba untuk implementasinya ya jadi ingat ya jadi ada dua convolutional layer satu max pooling dua convolutional layer satu max pooling habis itu di flatten jadi satu dimensi habis itu dilakukan dense layer untuk nanti ke outputnya jadi tf.crush convolution oh layer dulu sorry layers baru convolution karena ini adalah image image itu berarti dua dimensi convolutional dua dimensi ini kita tahu kita harus set filtersnya filtersnya ada berapa ada 10 yang di ada disitu terus kernelnya itu ada tiga kemudian activationnya itu adalah relu terus terus shape nya tadi kita set di atas shape nya itu adalah 224 224 x 224 dan layer inputnya itu ada tiga jadi seperti ini jadi ini adalah layer yang pertama convolution jadi ini langsung ambil dari inputnya filternya 10 kernelnya 3 kalau kalian lupa tentang filter kernel itu bisa lihat lagi di materi sebelumnya oke nah terus yang kedua juga sama jadi jadi dia adalah 2D convolutional 2D ini jadi filter kernel activation jadi filternya 10 kernelnya 3 terus activationnya adalah relu oke dan nah itu adalah 2 layer yang pertama jadi 2 convolutional layer yang pertama nah setelah itu kita akan bikin tadi max pooling nya max pooling max pooling layer nah kalau pooling itu berarti size-nya berapa pool size-nya 2x2 jadi misalkan ada sebuah image nanti setiap 2x2 itu dicari mana yang maksimum disitu terus kita juga ingat bahwa disitu ada padding-nya gitu disini padding-nya valid artinya size dari input sama size dari output-nya itu sama sebelum dilakukan pooling dan jadi itu max oke max pooling-nya nah terus dilanjutkan dengan 2 convolutional layer lagi jadi ini saya copy-pass aja ini saya copy-pass jadi ada filternya 10 size-nya itu 3 oke dia sama-sama relu kemudian kita tambahkan max pooling lagi ya max pooling lagi jadi ini adalah pool size-nya sama padding-nya oke pool size-nya itu 2 nah terus kita flatten tf.keras.layers.flatten jadi kita jadikan satu dimensi nah terus kita hubungkan semuanya ke output layers keras layers dot dense ya nah karena kita binary classification jadi anggap aja kita outputnya cuma satu ya terus kita pakai sigmoid disini ya saya rasa selesai ya jadi convolutional layer 2 terus habis itu max pooling convolutional layer lagi 2 habis itu max pooling setelah itu di flatten dan output layernya dense oke good nah sekarang kita compile modelnya jadi model 1 dot compile loss-nya itu kita pakai binary cross entropy karena dia binary classification binary cross entropy nah terus kemudian optimizer-nya optimizer-nya kita pakai adam optimizer ya ada optimizer terus matrix-nya kita pakai akurasi karena ini kan kelasnya balance ya jadi kita pakai akurasi nggak masalah yuk modelnya ini sudah kita compile nah sekarang tinggal kita fitting modelnya ya fitting modelnya let's say saya masukkan untuk record-nya kemudian model 1 dot fit fit-nya itu menggunakan trend data ya kemudian kemudian epoch-nya ini kita nggak usah lama-lama ya epoch jadi berapa kali dia melihat seluruh data 5 kali dia melihat seluruh data oke trend data epoch-nya ada 5 nah setiap epoch-nya step per epoch ini sejumlah trend datanya nah terus untuk validation data ini pakai tadi ya valid data kemudian untuk validation step-nya sama jadi jumlah dari valid data oke trend data epoch-nya 5 aja nggak usah banyak-banyak karena kita masih coba-coba steps per epoch-nya itu sejumlah trend datanya validation-nya itu kita mau ambil dari data yang berbeda dengan trend data validation step-nya itu seluruh validation data sounds good coba kita running ya jadi kalian bisa lihat ini satu ada 47 batch-nya satu batch-nya itu ada 32 oke saya sudah pakai GPU belum ya tadi ya oh saya belum pakai GPU pantasan lama coba saya stop dulu runtime-nya saya mau pakai GPU dan saya akan run dari ulang restart and run all yes kemudian oke 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 Oke, sambil nunggu hasilnya, dia running. Malah lebih lama ya? Mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Nanti link ke videonya nanti saya taruh di layar ya. Video untuk penjelasan tentang convolutional neural network dan layer-layer yang ada di sini. Apa yang dilakukan di setiap layarnya. Jadi kalian bisa refresh lagi. Oh ini inputnya ini yang dilakukan apa dan sebagainya. Oke, sambil menunggu apakah ada pertanyaan? Nah nanti berikutnya kita improve ya. Improve model ini. Cuma kita lihat dulu berapa akurasinya. Ini akurasinya sudah hampir 80%. Oh, sudah di atas 80% setelah 3 epoch ya. Nah ini pakai data yang berbeda ya. Bukan pakai trend data di validasi. Jadi ini cukup bagus. Oke, jadi kalian sudah lihat bagaimana mengimplementasikan ini ya. Jadi nanti proses berikutnya hanya tinggal kita improvement aja. Apa aja yang bisa kita improve dari sini, dari model ini. Saya rasa ngonding barengnya sampai di sini. Jadi saya akan terima pertanyaan kalau ada. Silahkan. Apakah ada pertanyaan? Maaf Pak, ini recordannya nanti bakal di upload di layar kan Pak? Video-nya saya upload di layar ya. Video-nya aja. Jadi link ke video-nya. Jadi kalian bisa langsung lihat. Kalau mau ambil screenshot-nya gitu kan. Ntar diambil di video-nya aja. Atau mau nonton penjelasannya lagi silahkan. Tapi kodenya kayaknya enggak ya. Kodenya kayaknya enggak gitu. Jadi saya pengen kalian juga coba juga gitu ya. coba juga untuk moding dengan tangan kalian sendiri. Kok saya yang terlaki error ya Pak? Errornya apa tulisannya? Ini modulnya ya. Suruh download dulu. Yang keras. Oke. Apakah kamu sudah import TensorFlow? Sudah Pak. Sebentar. Yang ini nih. Import TensorFlow STF. Sudah Pak. Ininya juga sudah ya? Sudah. Terus dia error. Kamu pakai Google Collab atau bukan? Google Collab ya. Oke. Coba saya stop dulu. Kamu share screen aja. Oh ya. Eh enggak bisa. Share screen Pak. Oke sebentar. Saya set. Oke coba lihat di. Oke itu Max Pool itu. itu jangan pakai C. Kamu pakai C kayaknya. Harusnya pakai X. Max Pooling ya. Coba ke atas sedikit. Nah itu. Kamu Max itu. M-A-C. Oh ini ya? Pakai X. Atasnya juga. Ada satu lagi. Max. Ya Max Pool. Ada pertanyaan lain? Ini memang lama ya Pak? Ngeran ya? Kenapa? Di runningnya emang lama ya Pak? Ya di runningnya agak lama. Kan tadi kita udah bahas ini ya. Ada berapa jumlah datanya gitu. Satu image aja ada 750 ribu ya. Tadi kalau belum. 150 ribu data kan. Tensurnya itu besar sekali. Jadi makanya. Datanya itu runningnya lama. Apalagi kita dapat alokasi berapa gitu kan. Udah pakai GPU padahal. Jadi kalau data image memang lama. Saya kalau riset itu teman saya misalkan ada yang pakai data image ya. Dia sekali running itu dua minggu baru dapat hasilnya gitu. Di running di mesin. Karena ini kita baru pakai berapa data? 1.500 ya. Training dengan 1.500. Validasinya dengan 500. Kalau aslinya kan bisa datanya bisa ini kan. Bisa sampai jutaan gitu. Jadi memang lama. Nah makanya riset di situ termasuk bagaimana cara mengefisienkan. Oh iya kita juga kabar baiknya kan kita punya lab AI yang dibunderan itu yang ada GPU-nya kan. Tapi GPU mungkin udah ketinggalan berapa gitu. Dua atau tiga tahun. Nah kita ada GPU terbaru di lab AI juga lantai 5. Ya itu satu PC. Dia bukan super komputer ya. Ya cuma good enough lah. Jadi kita dapat hibah lapan ratusan juta dan sekitar 104 juta itu kita bikin PC itu ya. Jadi GPU-nya itu GPU yang oke lah. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada proyek dan promising gitu ya. Terus kalian mau running eksperimen bisa di PC itu. PC di lab AI. Jadi kita bikin PC satu yang bagus. Mudah-mudahan lancar hibahnya jadi kita bisa dapat PC yang dua kali lipat lebih bagus lagi. Di tahun depan ya. 2022. Ya jadi kalian ikut seminar ini kan ya. Seminar AI yang terakhir. Yang Buderi itu dari Boston University. Kapan itu ya Jumat lalu ya? Hadir semua gak disini? Hadir ya. Kan ingat ya waktu kita, saya nanya apa yang membuat kita bisa bersaing. Yang nomor satu infrastruktur ya. Habis itu baru kolaborasi. Jadi emang penting banget. Jadi kalau lama itu memang wajar ya. Jadi kalau lama memang ada dua kemungkinan ya. Misalkan model kita terlalu besar atau datanya terlalu besar. Atau memang ya itu udah sewajarnya kayak gitu ya. Cuma infrastruktur kita aja yang gak cukup oke gitu untuk ini. Padahal ini udah pake GPU. Jadi artinya memang kalau gak ada infrastruktur kita gak bisa bersaing. Tapi kabar baiknya kita udah dapet funding ya. Hibah untuk bikin infrastruktur yang baru. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke. Kalau gak ada pertanyaan. Jadi nanti setelah proses rendering videonya selesai. Saya akan upload. Linknya nanti saya kasih kalau videonya sudah available. Dan juga kita untuk selanjutnya dari video ini. Ini kan kita baru sampai modeling ya. Nanti kita akan improvement lagi kan. Model improvement kita coba beberapa kombinasi convolutional neural network lagi yang bisa meng-improve akurasi ini. Ini saya stop recordingnya.